Hai anak Ben Mania, dimanapun kalian berada apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu berada di samping orang-orang yang kalian sayang. Berjumpa kembali di channel Lampu Merah TV. Channel yang akan membahas kisah sinetron anak Ben dari episode sebelumnya sampai yang akan datang. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik terupdate dan terhangat dari channel ini. Dilansir dari episode sebelumnya, setelah Devan dan Gilang mengadakan lomba lari, akhirnya Devan pun yang menjadi pemenangnya. Dan berakhir, keduanya berhenti di sebuah danau. Alih-alih akan mendapatkan sambutan dari seorang Cahaya, namun tiba-tiba saja Cahaya tidak ada di tempatnya. Yang ada hanya sebuah topi dan juga jaket milik seorang Devan. Sontak dengan sikap, seorang Devan pun langsung menceburkan dirinya ke dalam sebuah danau. Karena Devan takut terjadi apa-apa dengan seorang Cahaya. Namun syukurlah, ternyata Cahaya dalam keadaan tidak apa-apa. Itu terlihat ketika Devan di dalam danau justru Cahaya mentertawakannya. Pasalnya, seorang Devan terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Bukan dapat pertolongan dari seorang Cahaya, justru keduanya kembali cecok. Dan hingga pada akhirnya, Gilang dan Cahaya pun memutuskan untuk pergi meninggalkan seorang Devan. Dan diisi lain, akhirnya Devan Cahaya pun kembali ke base geng di dunas untuk mengadakan sesi latihan. Namun, sesampainya di tempat latihan, tiba-tiba saja tidak ada satu orang pun personil yang ada di tempat tersebut. Dan hingga pada akhirnya, Cahaya pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Devan. Namun, keputusan Cahaya untuk pergi akhirnya dilarang oleh Devan. Dan hingga pada akhirnya, lagi dan lagi, keduanya kembali cecok. Dan hingga pada akhirnya, rayuan dan penjelasan dari seorang Devan membuat Cahaya mau latihan berduet hanya berdua saja. Namun, yang menarik di adegan tersebut, mereka berdua keterlibat saling bertatap mata. Bahkan, adegan tersebut nampak romantis ketika seorang Devan memberikan sebuah air minum kepada seorang Cahaya. Dan namun, di sisi lain, seorang Gilang menceritakan kepada seorang Fiona bahwa laki-laki yang dekat dengan Cahaya adalah seorang Devan. Sontak, Fiona pun mengatakan kepada seorang Gilang bahwa dirinya kini telah jatuh cinta kepada seorang Cahaya. Karena itu terlihat, sepertinya Gilang cemburu tentang kedekatan seorang Devan dengan Cahaya. Namun, pada akhirnya, Gilang pun mengelak dan tak mengakui bahwa dirinya jatuh cinta kepada seorang Cahaya. Dan tepat di sebuah restoran, akhirnya benar bahwa Gilang perlahan mengingat dengan seorang Cahaya. Karena itu terlihat oleh seorang Fiona, senyum sumberingah diperlihatkan oleh seorang Gilang. Bahkan yang lebih mengherankannya lagi, ternyata jodoh gak kemana. Itu terlihat, ketika seorang Gilang asik ngobrol dengan Fiona di dalam mobil, tiba-tiba saja terlihat seorang Cahaya mendorong motornya karena ban motor Cahaya mengalami kebocoran. Sontak, Gilang dan Fiona pun memutuskan untuk berhenti. Dan terlihat, seorang Gilang dengan sigap menolong dan membantu Cahaya yang kala itu mengalami kesusahan. Dan hingga pada akhirnya, adegan pun berakhir dengan seorang Gilang meminta nomor HP seorang Cahaya. Namun yang disayangkan ketika Gilang dan Fiona mengajak Cahaya untuk pergi ke kafe, justru Cahaya menolaknya. Lantaran, Cahaya harus cepat-cepat pergi menemui seluruh personil di Junas, termasuk seorang Pak Wijaya. Dan singkat cerita, akhirnya Cahaya pun tiba di base game di Junas. Dan kedatangan Cahaya pun disambut oleh Pak Wijaya berikut personil di Junas. Namun di adegan tersebut merupakan berita buruk bagi Pak Wijaya dan juga semua. Pasalnya, Cahaya mengumumkan bahwa dirinya resmi keluar dari di Junas karena alasan seorang ibu Tiara. Dan menginjak untuk episode nanti malam, kemungkinan besar secara perlahan ingatan Gilang pun sedikit demi sedikit akan mulai mengingat siapa seorang Cahaya yang sebenarnya. Terlebih, kini seorang Fiona sudah berjanji kepada seorang Cahaya untuk membantu Gilang mengingat semuanya tentang dirinya. Bahkan, bisa jadi Fiona akan terus mencari bukti-bukti termasuk barang-barang yang pernah diberikan Gilang kepada Cahaya untuk diperlihatkan kepada seorang Gilang. Lantas, bagaimana peran Fiona dan juga Devan di antara Gilang dan Cahaya? Sepertinya, Fiona akan terus menerus menjadi teman seorang Gilang. Karena itu terlihat ketika ia iba dengan apa yang dirasakan oleh seorang Cahaya. Dan begitu pun dengan seorang Devan. Dari reaksi yang selama ini kita lihat, sepertinya belum ada benih-benih cinta di antara Devan dan juga Cahaya. Pasalnya, itu terlihat yang selalu keduanya selalu ribut dalam setiap kesempatan. Dan bisa jadi, di antara keduanya hanya terjalin seorang teman dan juga seorang sahabat. Dan semoga saja, di antara Devan dan Fiona adalah antara orang yang mempersatukan cinta, Gilang dan Cahaya. Dan hingga pada akhirnya, keduanya kembali bersama seperti dulu kala. Tulis saran pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan keseruannya nanti malam pukul 18.40 Waktu Indonesia Barat. Hanya di SCTV, satu untuk semua. Terima kasih. Terima kasih.